Waktu menjelang ajan mahrib berkumandang adalah masa yang dianggap mistis di Indonesia Suatu petang menjelang mahrib, Ayu berpamitan untuk pergi ke masjid Bersamaan dengan ajan berkumandang, Adi dan Saman menyumpai Bu Woro agar cepat meninggal Di tengah perjalanan, Ayu dihantui oleh susok Bu Woro yang mengerikan Beberapa teman mereka pun mendapatkan teror mistis yang sama Ayu yakin ada kekuatan besar dibalik teror ini